Pendekar Bloon Jilid 31 Pengumuman pengacara yang berpakaian indah tentang akan dimulainya upacara semilah yang tetapi dengan terlebih dahulu para hadirin diminta untuk menusuk jarinya sampai mengucurkan darah selaku tanda masuk menjadi anggauta perkumpulan Tian Tongkau, telah menimbulkan kegemparan besar. Beratus-ratus jago dua silat yang berkumpul di bawah panggung hiruk memberi tanggapan. Para hohan yang terhormat kembali pengacara itu berseru untuk menindas kehingaran suasana, Tian Tongkau bertujuan luhur hendak mengangkat derajat kaum persilatan ke arah kedamaian dan ketenangan serta persatuan. Sudah, berpuluh bahkan beratus tahun, tak pernah dunia persilatan reda dari pertempuran dan pertumpahan darah. Adakah demikian tujuan kita untuk mempelajari ilmu silat? Tidak, saudara dua, seru pengacara itu pula, Tian Tongkau menolak anggapan begitu. Dunia persilatan harus diselamatkan dari bencana yang sudah melatah beratus-ratus tahun. Kuncinya, terletak pada kita semua. Mengapa kita harus saling berbunuh-bunuhan? Mengapa kita tak mau bersatu dan hidup rukun? Untuk mencapai cita dua itulah maka Tian Tongkau berdiri dengan tugas yang suci. Tiada sambutan apa dua dari para hadirin. Oh, teriak pengacara itu pula, adakah saudara dua masih kukuh pada gengsi atau apakah saudara dua merasa bahwa saudara memiliki kepandaian silat yang paling sakti sehingga segan untuk bernaung di bawah panji Tian Tongkau? Ah, mungkin demikian. Jika begitu, Tian Tongkau pun takkan memaksa kepada saudara. Tetapi demi untuk menyelamatkan muka Tian Tongkau, maka setiap saudara, dari golongan ataupun partai persilatan atau perseorangan, yang memiliki perasaan demikian akan diberi kebebasan pulang bahkan akan diantar dengari penuh kehormatan oleh barisan pengawal Tian Tongkau. Syaratnya hanya mudah saja. Saudara diminta untuk bertanding dengan anak murid Tian Tongkau. Jika menang, saudara kami persilahkan pulang dengan penuh kehormatan jika kalah, secara jujur saudara harus rela masuk menjadi anggauta Tian Tongkau. Bukankah syarat itu sudah lebih dari pantas bagi kaum, persilatan nah, kami persilahkan saudara menentukan pilihan jangan takut, jangan ragu. Tian Tongkau tak mengadakan paksaan titik. Tanda petik. Belum sirap gemas suara pengacara itu mengelun di udara seorang lelaki bertubuh tinggi besar telah loncat melayang ke atas panggung. Gerakannya amat gesit sekali. Di antara pekik teriak para hadirin yang terkejut, orang itu segera mengenalkan diri. Aku yang rendah kau benghuat, seorang kasar dan bodoh dari wilayah Hak Liong Kiang. Oh, ketua perkumpulan Hek Liong Pang seru pengacara. Ya, sahut orang itu. Apa maksud kau pangcu naik ke panggung? Apakah kau pangcu hendak mempelopori bersembahyang atau titik? Tanda petik. Maafkan kata kau benghuat, aku telah menerima undangan dari Tian Tongkau kau cu dan dengan segenap tenaga, aku berusaha untuk memenuhi datang. Sebelumnya kami tak tahu akan maksud undangan tersebut kecuali disebutkan bahwa kami diminta untuk menghadiri upacara peresmian berdirinya partai Tian Tongkau. Hektometer, pengacara mendesuh, kemudian setelah pangcu mengetahui maksud tujuan Tian Tongkau mengundang para hohan sekalian, Hek Liong Kiang sebuah wilayah yang masih terbelakang. Tetapi justru karena keadaannya yang terbelakang itu, wilayah Hek Liong Kiang selama ini aman tenteram. Hek Iong Pang berdiri untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat Hek Liong Kiang dari gengguan kaum persilatan dari manapun juga Hek Iong Pang tak mengandung cita dua lain kecuali hanya untuk menjaga ketenteram dan kesejahteraan wilayah Hek Liong Kiang. Harap Pang Cu suka menjelaskan bagaimana pendirian partai kau cu terhadap ajakan Tian Tongkau seru pengacara, agar dapat kami sampaikan kehadapan kacu kami. Hek Iong Pang berpendapat bahwa selama ini wilayah Hek Iong Kiang selalu aman pendirian kami, kami menghormati partai persilatan lain tetapi kami pun meminta supaya partai lain menghormati wilayah kami. Kami bersedia bersahabat dengan partai persilatan ataupun dengan tokoh silat yang manapun, atas dasar jangan mengganggu ketenteraman wilayah Hek Liong Kiang. Harap ditegaskan, adakah Hek Iong Pang bersedia masuk menjadi anggau Tatian Tongkau atau tidak setu pengacara. Telah kami terangkan, bahwa kami ingin bersahabat tetapi ingin kebebasan. Karena dengan mengikatkan diri pada suatu partai persilatan berarti bahwa wilayah Hek Iong Kiang itu, akan kemasukan partai persilatan dari luar daerah. Itu pun masih mempunyai akibat, bahwa partai sahabat itu tentu akan mengikat permusuhan dengan lain partai persilatan. Dengan begitu Hek Iong Pang tentu akan terseret dalam kancah permusuhan dengan lain partai persilatan. Dan sekali mengikat permusuhan, maka tak mungkin wilayah Hek Liong Kiang akan mengenyam ketenangan dan ketenteraman lagi. Hektometer, desuh pengacara itu pandangan Ko Pang Chu memang tepat. Tetapi Ko Pang Chu hanya memandang pada umumnya atau apa yang telah berlangsung dalam dunia persilatan, dan belum tahu bagaimana kekuatan Tian Tongkau. Apabila Pang Chu sudah memiliki pengetahuan itu rasanya akan berubahlah pandangan Pang Chu. Apa maksud Saudara Ko Beng Huat menegas? Tian Tongkau adalah sebuah wadah dari semua partai persilatan. Tian Tongkau lah yang akan mempersatukan, memimpin dan bertanggung jawab atas setiap tindakan Ang Gaut Tanya. Sudah tentu pula Tian Tongkau akan menjaga kerukunan dan keselamatan setiap Ang Gaut Tanya. Dengan demikian kiranya kekuatiran Pang Chu itu tak perlu diresahkan lagi. Ko Beng Huat tertawa. Tetapi memang sudah menjadi pendirian He Leong Pang sejak beberapa puluh tahun yang lalu bahwa He Leong Pang akan tetap bersahabat dengan partai persilatan yang manapun dan dengan tokoh silat dari aliran manapun, atas dasar saling menghargai. Maksud Pang Chu? He Leong Pang suka bersahabat tetapi tak ingin bersekutu, sahut jago tinggi besar yang menjadi ketua dari hak Leong Pang atau perkumpulan Naga Hitam. Tian Tongkau hendak meningkatkan persahabatan menjadi persekutuan yang lebih erat seru pengacara. Jika demikian, maafkan kami sahut Ko Beng Huat. Pengacara tertawa kecil. Harap Pang Chu jangan meminta maaf. Karena kami Tian Tongkau sudah mempunyai peraturan. Bukan maaf yang dapat kami terima tetapi hanya syarat peraturan itu yang kami minta Pang Chu penuhi. Dengan kata dua itu jelas pengacara maksudkan bahwa Ko Beng Huat boleh mempertahankan pendiriannya asal bersedia diadu dengan salah seorang anak buah Tian Tongkau. Baiklah, walaupun kera itu berbau paksaan, tetapi karena tak dapat ditawar lagi, aku pun terpaksa harus mentaati juga, seru ketua He Leong Pang. Seorang ksatria harus menghormat ksatria. Seru pengacara ini. Sekarang silahkan Pang Chu memilih sendiri siapa yang Pang Chu kehendaki menjadi lawan Pang Chu. Merah muka jago dari hak Leong Ki yang itu. Kata dua pengacara itu dapat diartikan sebagai memandang rendah kepadanya. Jelasnya, murid Tian Tongkau yang manapun tentu dapat menghadapi Ko Beng Huat. Namun sebagai seorang petamu, ia tak mau unjuk sikap kasar. Aku seorang petamu, sudah tentu akan menyerahkan persoalan itu kepada tuan rumah, siapa dua yang akan mengalahkan aku. Jika demikian kata pengacara itu, akan ku tanya kepada mereka, siapakah yang bersedia melayani Pang Chu bermain dua. Habis berkata pengacara itu terus berpaling ke arah rombongan anak murid Tian Tongkau. Serunya, hai, kalian, siapa yang bersedia melayani Ko Pang Chu? Seorang bocah lelaki kecil lari menghampiri dan, tegak berdiri di depan pengacara, hamba, Siow Lim senang untuk melayani Pang Chu. Bocah itu tak lain adalah salah seorang dari rombongan kelompok baju ungu. Eh, Siow Lim, engkau berani tegur pengacara setengah bergurau, apakah engkau tak takut kepalamu pecah nanti? Mengapa tanya bocah baju ungu itu? Engkau tahu, ketua He Leong Pang itu ada uhko Pang Chu yang bergelar Tok Gan Hong? Ih, pekek si bocah, naga meta satu. Yang kanan atau yang kiri? Jangan kurang ajar, Siow Lim, seru pengacara itu, mengapa engkau bertanyakan soal meta? Sekalipun hanya memiliki sebuah meta, tetapi Ko Pang Chu mempunyai sepasang senjata cakar naga yang hebat sekali. Bocah itu tertawa, oh, sungguh menyenangkan sekali dapat melayani Ko Pang Chu agar aku bisa bertambah pengalaman. Pertama melihat bahwa yang tampil untuk menghadapi dirinya itu hanya seorang bocah lelaki, Ko Beng Huat sudah mendongkollah merasa diremahkan sekali. Dan kemudian setelah mendengar dirinya dijadikan bulan dua percakapan, marahnya tak dapat ditahan lagi. Bocah, engkau terlalu sombong serunya, seraya maju menghampiri. Harap Ko Pang Chu suka berlaku murah mengingat dia hanya seorang bocah kata pengacara. Hektometer, dengus Ko Beng Huat, jika demikian lebih baik suruh yang lain saja maju. Tidak, Ko Pang Chu tiba dua bocah baju ungu itu berteriak, biarlah, tak perlu Ko Pang Chu memberi kemurahan. Bahkan ku minta Ko Pang Chu jangan pelit mengeluarkan kepandaian agar aku dapat menerima pelajaran. Tak apa, aku takkan menyesal andai kepalaku sampai wancur. Itu bukan salah Ko Pang Chu tetapi salahku sendiri. Ko Beng Hwa mendengus. Ko Pang Chu, bocah yang disebut dengan nama siaulim atau lem kecil itu, berseru. Pang Chu hendak bermendua dengan pakai apa? Tangan kosong atau pakai senjata? Untuk yang ketiga kalinya, Ko Beng Huat mungkal sekali mendengar tingkah laku bocah itu. Jika tak diberi hajaran, dia tentu belum tahu rasa dan orang dua tian tongkau tentu semakin congkak demikian pikirnya. Pakai tangan kosong saja karena kalau senjata itu berbahaya. Senjata tak bermata, salah sedikit tentu hilang nyawa kita, sahut Ko Beng Huat. Baiklah, Ko Pang Chu, aku hanya menurut perintah Pang Chu saja, seru bocah itu terus mengambil di hadapan Ko Beng Huat. Silahkan Ko Pang Chu mulai serunya. Tidak bisa, sahut Ko Beng Huat, pertama aku seorang tetamu. Kedua, aku lebih tua bagaimana aku yang menyerang lebih dulu? Bukankah aku akan ditertawi orang? Baiklah, jika begitu, tanpa banyak sungkan lagi bocah itu pun segera memasang kuda dua lalu meluncur maju menyerang. Ko Beng Huat hanya mendengus dingin. Ia melihat bocah itu menggunakan jurus tuwi jongeng guat atau mendorong jendela melihat rembu elin, sebuah hilmusila yang sederhana dan dilancarkan dengan gerak yang bersahaja sekali. Pikir ketua Hek Leong Pang itu, ia hendak mempermen duakan bocah itu sampai napasnya habis baru nanti ia tempeleng kepalanya. Ko Beng Huat loncat menghindar. Tetapi tiba dua anak itu menarik pulang dorongannya setengah jalan terus secepat kilat ia gunakan jurusan lokao ucausim atau macan hitam menerkam hati. Dengan sebuah gerak yang amat cepat, bocah itu pun loncat ke belakang Ko Beng Huat dan menerkam punggungnya. Ko Beng Huat terkejut. Ia loncat maju tetapi seperti bayangan bocah itu pun tetap berada di belakangnya. Setelah berloncatan empat lima kali tetap tak dapat menghindari si bocah, Ko Beng Huat mulai heran. Setan, mengapa dia selalu membayangi di belakang kugumamnya dalam hati. Akhirnya ia memutuskan untuk menghalau bocah itu. Secepat loncat ke muka ia terus melenting ke udara dan berjumpalitan lalu melayang turun ke tanah. Kini ia berhadapan dengan bocah itu. Tetapi alangkah kejutnya ketika ia tak melihat bocah itu berada di depannya. Kemanakah dia? Belum sempat ia menemukan jawaban tiba dua punggungnya terasa disambar oleh angin. Segera ia tahu bahwa bocah itu sudah berada di belakang dan tengah menerkamnya lagi. Diam dua ketua dari hak liongpang itu terkejut. Setitik pun ia tak pernah menyangka bahwa bocah yang sekecil itu memiliki ilmu ginkeng atau meringankan tubuh yang sedemikian lihainya. Rasa memandang rendah, seketika hapus dari pikiran Ko Beng Huat. Setelah merenungkan Care untuk memecahkan serangan bocah itu, akhirnya ia menjejakan kaki dan dengan sebuah gerak yang menyerupai naga, ia ayunkan tubuh ke udara, berjungkir balik dan melayang turun. Bocah itu terkejut juga menyaksikan ketangkasan lawan. Serangannya menemui tempat kosong agar jangan sampai diserang musuh ia loncat ke muka baru berputar tubuh. Ternyata Ko Beng Huat masih tetap berdiri di tempat, tak mau mengejarnya. Ko Pang Chu, terima kasih atas ilmu pelajaran ilmu ginkeng yang begitu hebat seru si bocah. Ko Beng Huat merah mukanya, jika tak menggunakan siasat jungkir balik ke belakang, tentu ia masih dibayangi dari belakang oleh bocah itu. Bocah kecil seru Ko Beng Huat, ginkeng mulihai sekali, aku mengaku kalah, lalu apa kepandaianmu lagi selain itu? Silahkan Ko Pang Chu menyebutkan imu pukulan seru Ko Beng Huat. Ih, dapat juga walaupun tak sehebat Ko Pang Chu, sahut si bocah. Ko Beng Huat menawarkan suatu pertandingan adu pukulan dan bocah itu pun menerimanya. Kini keduanya mulai melancarkan pukulan, makin lama makin seru dan gencar. Bocah itu memang tangkas dan lincah sekali. Serangan Ko Peng Huat yang segencar hujan mencurah sedasyat badai mendampar ternyata dapat dihindari semua. Tiba dua bocah itu loncat ke samping gelanggang dan menghadap pengacara. Mengapa tegur si pengacara heran? Sudah selesai sahutnya. Sudah selesai seru pengacara lalu berpaling ke arah Ko Beng Huat yang tampak tegak terlongong, benarkah sudah selesai Ko Pang Chu? Ko Beng Huat gelengkan kepala. Jika anak itu sudah lelah, biarlah dia mengasoh dan silahkan memanggil lagi yang lain, serunya. Pengacara itu kerutkan dahi. Dalam peraturan kami, setiap orang hanya dibenarkan untuk bertempur melawan seorang anak murid kami. Apabila anak murid Riantong kau kalah maka orang itu pun boleh berlalu. Demikian pula dengan Ko Pang Chu. Apabila Ko Pang Chu merasa sudah dapat mengatasi bocah laki itu, silahkan Ko Pang Chu pulang. Ya, kurasa aku berhak untuk pulang, seru ketua Hekeliong Pang Seraya hendak ayunkan langkah turun dari panggung. Tunggu Pang Chu tiba dua bocah itu berseru Seraya maju menghampiri, maaf, aku telah menjamret sebuah kancing baju Pang Chu. Bocah itu segera mengaturkan sebuah kancing baju. Seketika gemparlah seluruh tokoh dua yang berada di bawah panggung. Dengan perkataan lain bocah itu berhasil merubuhkan lawan tanpa memikinnya sakit. Andai kata mau menggunakan kekerasan, tentulah dada Ko Beng Huat sudah terluka. Siolin, engkau benar duat kurang ajar seru pengacara dengan nada cerah, hayo lekas haturkan maaf kepada Ko Pang Chu. Sementara Itfi Ko Beng Huat masih terlongong dua seperti patung, la benar tak mengira bahwa bocah itu berhasil mencopot sebuah kancing bajunya tanpa ia merasa apa dua. Dan ia tahu apa artinya itu. Baiklah, serunya dengan lantang, aku Ko I Kung Huat, hari ini telah mengalami Harina Askarina kalah dengan seorang anak murid kecil dari I Hian Tong Kau. Ko Beng Huat seorang lelaki, karena kalah aku pun harus menyerah. Tetapi aku pun tetap hendak memegang pendirianku sebagai pimpinan Hek. I I Yong Pang. Hek Leong Ki yang tak boleh dikotori oleh partai persilatan yang manapun. Maka Tian Tong Kau Kau Chu, terimalah penyerahan Ko Beng Huat ini titik-prak titik. Tanda petik. Sebelum tahu apa yang terjadi, tiba Ko Beng Huat menghantam ubun dua kepalanya sendiri. Seiring dengan letupan batok kepala pecah, darah pun berhamburan dan rubuhlah Ko Beng Huat. Gemparlah sekalian tokoh dua di bawah panggung, bahwa bocah baju ungu itu pun menjerit dan terus menyambar tubuh Ko Beng Huat. Ko Pang Chu mengapa engkau senekat ini? Ko Beng Huat seorang jantan yang berhati jujur dan keras. Ia tak sudi tunduk pada Tian Tong Kau tetapi ia pun tak mau ingkar janji. Maka ia menempuh jalan mati. Mati sebagai seorang ksatria. Tiba dua-dua orang lelaki loncat melayang ke atas panggung. Keduanya mengenakan pakaian warna hitam dan mencekal tongkat berkepala naga. Hai, bocah berikan jenazah Ko Pang Chu kami atau kami akan mengobrak abrik pertemuan ini seru salah seorang. Sebelum si bocah menjawab, pengacara sudah mendahului. Titik dua siapakah kalian ini? Kami berdua pengawal pribadi Ko Pang Chu. Oh, orang Hek Leong Pang seru pengacara apa kedudukanmu? Pengawal Pang Chu. Apakah engkau hendak menyerah masuk menjadi Anggauta Tian Tong Kau? Aku tak mengatakan begitu. Aku hanya minta jenazah Pang Chu supaya diserahkan akanku bawa pulang ke Hek Leong Kiang. Boleh seru si pengacara, tetapi ada syaratnya katakan. Engkau harus mengajak anak murid dan Anggauta dua Hek Leong Pang masuk ke dalam Tian Tong Kau. Itu soal mereka. Aku hanya menyampaikan saja, terserah keputusan mereka. Siolin, berikan jenazah Ko Pang Chu kepada mereka seru pengacara. Dan bocah baju ungu itu pun segera melakukan perintah. Kedua pengawal baju hitam itu segera membawa jenazah Pang Chu mereka loncat turun ke bawah panggung. Beberapa saat kemudian setelah hiruk pikuk suara para tokoh mempercakapkan peristiwa Ko Beng Huat maka pengacara pun berseru pula. Saudara dua sekalian, Ko Beng Huat Pang Chu memang seorang gagah yang perwira sekalipun ia ahilaf menilai pendirian Tian Tong Kau, tetapi kami dapat menghargai sikapnya. Berhenti sejenak pengacara itu melanjutkan lagi, sekarang apabila masih ada saudara yang mempunyai pendapat lain silahkan naik ke panggung. Apabila tidak maka aku pun akan mengundang saudara supaya naik ke panggung untuk mengadakan upacara masuk menjadi anggau Tatian Long Kau. Ucapan itu segera disambut dengan loncatnya lima sosok tubuh ke atas panggung. Oh, San Senggergo Kiat sambut pengacara dengan ada datar, adakah saudara berlima mempunyai lain pendapat? San Senggergo Kiat atau lima jago gagah dari Provinsi Sansek terdiri dari lima saudara, Unggi Unxiang, Un Beng, Untiong dan Untat. Kelima saudara itu dikenal sebagai pendekar yang suka menolong orang miskin dan benci pada kejahatan. Karena melihat peristiwa Ko Beng Huat bunuh diri di atas panggung, kelima saudara itu tak dapat menahan hatinya lagi, seremcak mereka berhamburan loncat ke atas panggung. Benar sahutungi, Gou Kiat yang tertua, peristiwa Ko Pang Chu dari Hak Liyong Pang tadi telah memberi kesimpulan kepada kami bahwa JHI Antongkau akan menekan Partai 2 dan Tokoh 2 Persilatan supaya masuk menjadi anggau tanya. Benarkah kesimpulan kami itu? Ko Pang Chu telah bunuh diri sendiri karena dia hendak menepati janji kepada Tian Tongkau. Telah ku sebutkan tadi, bahwa Tian Tongkau tak mau memaksa orang tetapi barang siapa hendak tinggalkan gunung ini asal lebih dulu bertanding dan memenangkan salah seorang murid Tian Tongkau, dia boleh bebas pergi. Ini sudah menjadi peraturan Tian Tongkau. Barang siapa melanggar, pasti akan menderita sendiri. Jika kami tetap hendak tinggalkan gunung ini ungi menegas. Pengacara tertawa hambar, untuk datang menghadiri rapat di gunung Taishan memang jalan terbuka lebar. Tetapi untuk turun gunung tanpa perkenan kami, lebih mudah naik tangga ke langit daripada melakukan hal itu. Maksud Mun Sien berseru. Seluruh jalan dua turun gunung, telah dijaga ketat oleh anak buah Tian Tongkau. Jangankan manusia, lalat pun tak mungkin lolos dari penjagaan itu. Hektometer, aku tetap hendak mencobanya. Berhenti teriak pengacara ketika kelimang Gou Kiat itu berputar tubuh hendak loncat turun panggung. Kemudian pengacara itu pun bertepuk tangan dan lima orang darah baju biru serintak berhamburan menghampiri. Tahanlah kelima hohan itu supaya jangan pergi seru pengacara pula. Lalu berseru kepada Sanseng Gou Kiat, jika kalian berlima mampu lepas dari rintangan kelima darah itu silahkan kalian tinggalkan gunung ini. Kelima saudara dari Sansa Menggeram. Di wilayah Sansa, mereka berlima sangat disegani dan dihormati baik oleh tokoh dua aliran putih maupun hitam. Bahwa di panggung itu mereka seperti diperlakukan macam anak kecil, meluaplah kemarahan mereka. Jika kami berlima tak mampu mengundurkan kelima anak perempuan itu kami rela bunuh diri. Tidak teriak pengacara, bukan bunuh diri yang kami inginkan tetapi kalian harus bersedia masuk menjadi anggauta Tian Tongkau. Tujuan Tian Tongkau bukan hendak membasmi para jago dua persilatan tetapi kebalikannya hendak menghimpun mereka dalam sebuah wadah persatuan. Ungi tak menghiraukan. Ia terus berpaling kepada kelima darah baju biru itu dan berseru. Hai, kalian berlima apakah kalian hendak menghadang kami? Kami diperintahkan begitu. Majulah seru Ungi. Baik seru kelima darah itu seraya terus berhamburan menyerang, setiap darah menyerang seorang Goukiat, pertempuran itu berlangsung seru dan cepat sekali. Tetapi beberapa saat kemudian Sanseng Goukiat tampak lenyap di telan bayangan warna biru. Kelima jago dari Sansa itu telah dikuasai oleh kelima lawannya. Memang dalam ilmu pukulan, kelima saudara untak begitu sakti. Mereka menumpahkan latihannya pada ilmu pedang. Berhenti tiba dua pengacara berseru memberi perintah dan kelima darah itu pun serentak loncat mundur melepaskan lawan yang sudah terkurung. Sanseng Goukiat, ku dengar saudara berlima yang hebat. Silahkan saudara memberi ilmu pedang kepada mereka. Hai, kalian darah dua baju biru, layani kelima saudara Un itu bermain pedang seru pengacara kepada kelima darah itu. Baik, loya sahut kelima darah itu. Ungi sudah terlanjur naik panggung. Dan ia pun tahu bahwa anak murid triantong kau memang tak boleh dibuat men dua. Buktinya, seorang ketua Hek I Ong Pan pun harus jatuh di tangan seorang bocah murid triantong kau. Demikian di dalam adu ilmu pukulan tadi kelima saudara Un itu menyadari bahwa kelima darah itu memiliki ketangkasan dan kecepatan gerak yang luar biasa. Hektometer, berhadapan kawanan kurcaci triantong kau, tak perlu harus banyak sungkan pikir Un Gi demikian pula keempat saudaranya. Silahkan, nona dua, seru Un Gi yang sementara itu telah membisikkan beberapa patah kata dengan ilmu menyusup suara, bentuk barisan nggol yang tin. Kelima darah itu terkejut ketika melihat susunan posisi kelimasan senggol kiat. Tetapi sesaat kemudian wajah mereka tampak tenang pula. Sumo ai, mari kita terjang barisan nggol heng tin seru seorang darah yang bertubuh langsing dan mempunyai sebuah tahil alat di sisi hidungnya. Rupanya dia adalah pemimpin dari kelompok kelima darah itu. San senggol kiat telah siap dengan pedang di tangan. Begitu melihat kelima darah itu mulai bergerak maka san senggol kiat pun mulai bergerak-gerak, berputar-putar. Go heng tin atau barisan lima unsur alam terdiri dari kim, bok, cui, hawe dan toa atau emas, logam, kayu, air, api dan tanah. Go heng tin diciptakan oleh cukat buha ou alias hong beng seorang penasihat militer yang cemerlang di jaman semkok atau tiga negeri. Tetapi alangkah kejut sekalian tokoh silat yang menyaksikan bagaimana dengan gerak yang lemah gemulai dan langkah yang sedap. Kelima darah itu mampu menerjang masuk ke dalam barisan pertama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kelima darah itu hanya bergeliatan menghadapi gerak putaran pedang san senggol kiat. Sepintas pandang menyerupai kupu dua yang berterbangan di bawah curahan hujan. Kelima saudara dari san seitu benar dua terkejut sekali. Mereka telah menaburkan pedang sederas hujan dan telah menduduki posisi barisan yang tepat, tetapi ternyata kelima darah itu mampu menghindari dan mampu menerobos masuk. Padahal mereka tak menggunakan pedang sama sekali. Hampir terganggu ketenangan kelima saudara itu. Terutama untat yang paling bungsu. Dia berangasan dan keras. Melihat kelima darah itu berhasil dapat melewati pintu pertama. Dengan meraung keras. Untat terus hendak tinggalkan posisinya untuk menerjang kelima gadis itu. Tetapi cepat dua ungi mencegahnya dengan ilmu menyusup suara, go te jangan terangsang kemarahan. Tetap tenang dan jalankan barisan seperti biasa. Dengan kelincahan yang luar biasa, kelima darah itu pun berhasil melewati lagi pintu yang kedua. Sansenggero kiat benar dua tergetar hatinya. Bertahun dua mereka mengangkat nama di wilayah Sanse. Belum pernah mereka menderita pengalaman seperti saat itu. Betapapun mereka menyerang dan menusuk, menahas dan membabat, tetap kelima darah itu dapat menghindar. Demikian pintu ketiga dan keempat telah dilalui kelima darah. Sampai pada saat itu serentak timbulah gagasan dalam pikiran Un Siong, saudara nomor dua dari Sansenggero kiat. Menilik gerak ulang kelima darah itu, jelas mereka tentu sudah faham akan barisan itu. Jika dilanjutkan tentu akan sia dua belaka. To aku, bubarkan barisan Ngo Heng Tin dan terjang saja mereka serunya dengan ilmu menyusup suara. Sebenarnya saudara duanya juga mempunyai pikiran begitu. Tetapi sebelum Un Gi memberi komando, Un Siong dan Un Tat sudah tak dapat menahan nafsu terus loncat menerjang ke ima darah itu. Menjeritlah kelima darah itu karena kejut. Mereka tak menyangka akan menderita serangan yang begitu mendadak dan cepat. Mereka sedang bersiap dua hendak melalui pintu kelima atau yang terakhir. Mereka pun masih terkepung di tengah dua barisan. Un Siong dan Un Tat seperti harimau menerkam mangsa. Keduanya menikam dan membabat tubuh kelima gadis itu. Yang menggunakan jurus Heng Soh Chin Kun atau membabat seribu laskar. Yang satu menggunakan jurus Jun Hang I Ok Yap atau angin musim semi merontok daun. Yang satu membabat kaki, yang satu menaburkan sinar pedang menabas kepala. Kelima darah itu benar dua terkejut sekali. Untuk menghindar jelas tak mungkin karena di sebelah kanan, kiri dan belakang dijaga oleh Un Gi, Un Beng dan Un Tiong. Sekalian tokoh di bawah panggung pun berteriak gempar. Mereka percaya dan mengharap kelima darah itu pasti akan tercincang. Tetapi suatu peristiwa yang luar biasa telah terjadi. Seiring dengan jerit lengking yang memekakkan telinga, berhamburan kelima darah itu melambung ke udara sampai dua tombak tingginya. Mereka saling berpegangan tangan dan merupakan sekuntum kelopak bunga yang timbul ke atas. Kemudian dengan saling mendorong, tubuh mereka berhamburan tersebar kelima penjuru, berjumpalitan di udara dan melayang turun di belakang kelima saudara Un. Waktu menyaksikan kelima darah itu berhamburan loncat ke udara, sansenggergo kia terlongong kesima. Mereka baru terkejut setelah kelima darah itu berhamburan meluncur turun di belakang mereka. Cepat mereka berpaling tetapi terlambat. Kini merekalah yang dikepung oleh kelima darah itu. Dari yang mengepung kini mereka dikepung. Silahkan cuan dua keluar dari kepungan ini, serusi darah bertah hilalat. Di bawah panggung terdengar teriakan gempar dari sekalian tokoh. Mereka benar dua kesima menyaksikan ilmu ginkang yang luar biasa dari kelima darah itu. Mereka masih darah remaja, mengapa sudah memiliki ilmu kepandayan yang sedemikian tingginya titik. Kepungan ini disebut barisan kimong hengtian atau jaring emas mencurah dari iangit seru darah bertah hilalat pula. Sansenggergo kiat merah mukanya. Diam dua mereka terkejut juga mendengar nama barisan yang seaneh itu. Sepengetahuan mereka, tak ada barisan yang bernama seperti itu. Namun karena sudah maju di gelanggang, mereka pantang mundur. Apalagi lawan hanya sekelompok darah dua remaja. Sungguh malu kalau sampai kalah. Terutama Unsyong dan Untat yang sama dua berwatak berangasan itu, hampir meledak dadanya mendengar ucapan gadis itu. Serentak tanpa komando tokaunya lagi, kedua saudara itu terus lari menerjang. Dua darah yang hendak ditabas pedang menyiak ke samping tetapi serempak dengan itu Unsyong dan Untat rasakan tengkuk kepalanya tersambar angin keras. Cepat keduanya berputar tubuh seraya menabas. Tering. Kedua saudara itu terkejut ketika dua buah benda yang selincah hular hendak menyambar mukanya. Mereka menabas sekuatnya. Terdengar bunyi pedang mendering karena tertampar. Unsyong dan Untat menyurut mundur setengah langkah untuk memeriksa pedangnya. Ketika mengangkat muka lagi, mereka terkejut karena melihat darah dua itu tengah menarik pulang kain ikat pinggangnya. Dengan demikian jelas, tadi kedua saudara itu diserang dengan ikat pinggang dan yang berbentur dengan batang pedang tadi juga ikat pinggang mereka. Sebenarnya pada waktu kedua darah menamparkan ikat pinggang ke tengkuk kepala Unsyong dan Untat, ketiga saudara Un yang lain terkejut dan cepat dua menyerang kedua darah itu. Tetapi yang diserang menyiak ke samping, yang menyerang pun menderita tamparan angin tajam pada tengkuk kepalanya. Ungyi, Unbeng dan Untiong cepat berpaling dan sambil berputar tubuh, berputar pula pedang mereka menabas ikat pinggang tiga orang darah. Tering, 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 walaupun hanya kain ikat pinggang dari sutera tetapi ketika berbenturan dengan batang pedang, telah mengeluarkan ring suara yang mengemerincing seperti kepingan baja. Ketiga saudara Un itu terkejut. Hampir mereka tak percaya bahwa darah dua yang masih begitu muda belia ternyata memiliki ilmu luekang yang sedemikian tinggi, ikat pinggang dari kain yang lemas di tangan mereka telah menjadi senjata yang keras. Ketika Sansenggergo Kiat itu terpaksa harus menghentikan longgongnya ketika kelima darah itu segera menyerang dengan gencar. Mereka menggunakan kain ikat pinggang untuk menampar dan melibat senjata lawan. Sekalian tokoh dua di bawah panggung yang mengikuti pertandingan itu, terheran dua juga. Yang pertama seorang kacung atau bocah, kini lima orang darah. Padahal mereka tentu anak murid yang rendah tingkatannya dalam Tian Tongkau. Belum lagi barisan pengawal itu. Dan ketua Tian Tongkau sendiri. Entah berapa tinggi kah ilmu kesaktiannya nanti. Perasaan cemas, gentar, gelisah dan gemetar segera mencengkam hati sekalian jago dua silat. Termasuk pula Hoasin ketua Kepang. Hang Hang Tojin ketua Gobi Pei, Cheng Sian Sutai ketua Kun Jelun Pei dan Pang Tutik dari Hoasan Pei. Sekonyong-konyong di atas panggung telah terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan dan mengherankan. Tiba dua kelima darah itu berhamburan loncat mundur. Anehnya kelima saudaraun itu hanya berdiri tegak di tempatnya, tak mau mengejar. Sebelum sekalian orang tahu apa yang terjal di tiba dua salah seorang darah berseru lantang. Mengapa kalian masih tegak seperti patung? Hayo, lekas, tusuk tanganmu dengan pisau, kemudian beri hormat kepada kaucu. Entah bagaimana dengan serta merta kelima saudaraun itu segera menghampiri ke muka meja sembahyangan, mengambil pisau lalu menusuk sedikit tangannya dan mengucurkan darah ke dalam panci besar. Setelah itu mereka pun berjalan menghampiri ke muka kaucu Tian Tongkau dan memberi hormat. Apakah kalian sudah bersedia masuk menjadi anggauta Tian Tongkau seru kiam Tian Chongkau cu dari Tian Tongkau itu? Mereka serempak mengiakan. Bagus, saudara dua telah mendapat kesadaran untuk menuju ke jalan yang terang. Tian Tongkau akan menjadi penyelamat dunia persilatan dan umat manusia seru kaucu Tian Tongkau pula. Kembali kelima saudaraun itu memberi hormat dan terus dipersilahkan berdiri di samping. Sudah tentu peristiwa itu menggemparkan seluruh jago dua silat yang hadir, timbul berbagai pertanyaan dalam hati mereka. Adakah kelima sansenggero kiat itu terluka? Ataukah terkena tutukan kelima darah itu? Jika melihat keadaannya, mereka masih dapat berjalan dan bicara. Jelas tak menderita luka ataupun tutukan. Tetapi mengapa mereka tiba-dua berubah sikapnya begitu patuh pada perintah kelima darah itu? Apakah yang telah terjadi pada mereka? Keheranan para jago dua silat itu tak pernah terjawab. Mereka benar dua bingung dan tak mengerti apa yang telah terjadi. Bahkan para ketua dari empat partai besar itu pun terheran dua. Kenapakah mereka itu bisik ahang-hang tojin? Ada sesuatu yang telah terjadi pada mereka tetapi kita masih belum tahu sahut hoasin. Cheng Sian Sutai mengeringi alis kemungkinan darah itu mempunyai ilmu tutuk yang luar biasa sehingga lawan tak berdaya, menurut apa saja yang diperintahkan kata Pang Otik. Bagaimana pendapatmu Sutai Teguliong Hang Tojin? Cheng Sian Sutai berkata, kemungkinan seperti yang dikatakan Pang Tai Hiap memang dapat juga terjadi, tetapi titik. Tanda petik. Tetapi bagaimana dasar hang-hang tojin ketika Cheng Sian hentikan kata duanya? Kemungkinan lain mereka menggunakan semacam ilmu si hera-iran hitam untuk menundukkan pikiran orang kata ketua Kun Lun Pei itu. Oh dasu hang-hang tojin. Benar, benar. Memang ada suatu ilmu yang disebut sip hun tol beng, ilmu perangkap nyawa perenggut jiwa lemu itu dapat disalurkan melalui pukulan atau tutukan ataupun doa mantra. Sejenis ilmu hitam yang sakti. Cheng Sian Sutai dapat membenarkan. Demikian pula Pang Tutik tetapi hoa sindam saja. Ketua partai pengemis itu bahkan pejamkan mata. Hoa Pang Chu, apakah yang sedang engkau pikirkan tegur hang-hang tojin? Ada sesuatu, toti yang sahut hoa sindam. Aku sedang membayangkan pertempuran mereka tadi bukankah kelima darah itu mengenakan kain ikat pinggang? Hang-hang tojin mengiakan. Adakah toti yang memperhatikan kain ikat pinggang mereka? Tanda tanya. Hang-hang tojin terkesiap. Sesaat kemudian ia menjawab. Rasanya ikat pinggang mereka pun biasa seperti ikat pinggang kaum wanita yang umum dipakai. Tidak, toti yang bantah hoa sindam. Setelah merenung dan membayangkan lagi, jelas kain ikat pinggang mereka, ujungnya berpatam, pelisir, segom biok benda putih macam serabut perak. Tentu serabut perak itu yang mengandung sesuatu. Apakah pangcu hendak mengatakan bahwa untayan serabut perak itu suatu atat rahasia, tanya hang-hang tojin. Memang patut diduga demikian, sahut hoa sind, bila ada kesempatan, akanku selidiki hal itu. Tiba dua pula cengsian sutai berkata, apa yang hoa pangcu duga memang benar. Menilik perubahan yang mendadak dan mengherankan dari sikap sansenggergo kiat itu, tentulah mereka telah terkena suatu pengaruh yang berada di luar kehendak mereka. Jika tidak ilmu sihir tentulah. Semacam bubuk bius yang menghilangkan kesadaran pikiran orang. Selagi keempat tokoh dari partai persilatan besar itu berbincang-bincang maka terdengarlah hadirin berteriak ketika seorang lelaki bertubuh ramping, melayang ke atas panggung dengan gaya mirip seekor kupu dua terbang. Ringan sekali orang itu melayang turun di panggung sehingga hampir tak menimbulkan suara. Oh, kiranya mau pangcu dari outiap pang seru pengacara. Orang itu tertawa mengiakan ah, janganlah tuan menyanjung diriku setinggi itu. Aku yang rendah memang mogketi kepala dari outiap pang di poting wilayah hopak. Ah, sudah lama mendengar nama mau pangcu yang termaihawur. Baru hari ini kami dapat berhadapan muka. Atas nama Tian Tong Pei, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian pangcu yang telah memerlukan datang dari tempat begitu jauh untuk menghadiri upacara peresmian Tian Tong Kau. Ah, sudah tentuku perlukan datang memenuhi undangan perkumpulan Tian Tong Kau kata mogketi dengan nada merendah. Lalu apakah maksud mau pangcu naik ke atas panggung? Adakah mau pangcu hendak menerima tawaran Tian Tong Kau membangun sebuah dunia persilatan yang aman dan damai? Ataukah mau pangcu mempunyai lain pandangan seru pengacara itu? Mogketi tertawa. Sesungguhnya tujuan Tian Tong Kau itu memang mulia. Hanya sayang kera duanya masih bersifat setengah memaksa kebebasan orang kata MGT. Pengacara itu tak sedikit pun mengunjukkan rasa kejut atas pernyataan ketua, Oh Tiapang Tau Partai Kupu-Kupu itu. Bahkan dia malah tetawa datar. Mempangcu serunya, memang sudah jaman bahwa setiap penderian itu tentu akan disambut oleh dua macam tanggapan. Yang setuju dan yang tidak setuju. Betapapun baiknya penderian itu tetapi tentu masih ada yang menentang. Mogketi balas tertawa. Baik itu menurut anggapan masing dua. Tetapi yang sesungguhnya baik, tentu akan diterima oleh orang banyak, tanpa dipaksa, tanpa dianjurkan, orang tentu akan menuju dan mencari yang baik itu. Aha pengacara tertawa, tak kira kalau mau pangcu memiliki kata dua yang selincah gaya silat kupu-kupu yang pangcu yakinkan itu, Sekarang kemohon pangcu suka memberi petunjuk, dalam hal apakah Tiantong Kau itu dianggap tidak baik. Penuh dengan selubung rahasia seru ketua OU Tiapang dengan tegas. Selubung rahasia kali ini nada si pengacara benar dua berubah kaget, apakah rahasia yang menyelubungi partai kami? Mogketi tertawa. Ah, adakah saudara tak merasakan hal itu? Tidak, sahup pengacara, Tiantong Kau sebuah perkumpulan yang terang. Tak ada rahasia apa dua. Silahkan pangcu memberi petunjuk. Baiklah kata Mogketi, tulung tanya, siapakah ketua dan Tiantong Kau itu? Ah, sudah tentu Kim Tiantong Kau Ciu. Bukankah hal itu sudah jelas tertera pada undangan kami? Justeru itulah yang menimbulkan pertanyaan, sahut Mogketi, diri Kim Tiantong Kau Ciu itulah yang penuh rahasia bagi seluruh kaum persilatan. Bukankah Kim Tiantong Tai Hiap itu sudah meninggal dunia di Gunung Lohao Usan beberapa tahun yang lalu? Mengapa sekarang Kim Tiantong Kau Ciu muncul di Gunung Tai San sebagai kau cu dari Tiantong Kau? Pertanyaan itu telah menimbulkan reaksi gempar pada seluruh tokoh dua persilatan yang hadir. Bahkan keempat ketua dari partai persilatan besar tampak tergugah semangatnya. Bagus, ketua OU Tiapang telah mewakili kita untuk mengungkap rahasia itu kata Hang Hang Tojin. Memang menarik sekali pertanyaan itu dan jawabannya nanti kata Hoa Sin Ketua Kai Pang. Pengacara tidaklah gugup atau bingung menerima pertanyaan dari ketua OU Tiapang lah malah tertawa. Mempangcu serunya orang yang mati memang tak mungkin hidup lagi. Tetapi sebagai seorang tokoh persilatan apalagi seorang ketua dari sebuah perkumpulan silat seperti OU Tiapang Masakan Pangcu tak tahu akan sebuah ilmu menutup pernafasan dalam ilmu Ginkang yang disebut Pitkeng. Ah, kasihan jika Mo Pangcu tak tahu ilmu itu. Merah muka Mo Geti menerima sencilan dari pengacara. Tetapi Cepatia menindas kemarahannya dan berkata, Apakah saudara hendak maksudkan bahwa Kim Tian Chong Pangcu yang sekarang mengepalai Tian Tong Kau, sama dengan Kim Tian Chong Tai Hiap yang diangkat sebagai pemimpin dunia persilatan oleh Partai 2 Persilatan yang lalu. Pitkeng artinya ilmu menutup pernafasan. Dengan ilmu itu orang dapat menghentikan pernafasannya sampai beberapa hari. Belumkah Mo Pangcu dapat menangkap arti dari kata duaku itu? Katakan yang jelas seru Mo Geti mulai keras. Ah, pengacara itu mendesah, nama memang bisa kembar. Mungkin di dunia ini terdapat bukan satu, dua atau tiga tetapi bahkan berpuluh dua nama Kim Tian Chong. Tetapi adakah di dunia ini terdapat orang yang serupa nama dan serupa pula ilmu kepandainya seperti Kim Tian Chong Tai Hiap dengan Kim Tian Kau Chu? Maksudmu, Kim Kau Chu dari Tian Tong Kau ini adalah Kim Tai Hiap yang sudah meninggal itu? Seru Mo Geti. Jangan seperti anak kecil yang miur ngek dua minta didonengi, Mo Pangcu. Apa buktinya teriak Mo Geti? Bukti ulang pengacara, mengapa perlu dibuktikan dan buat apa harus dibuktikan? Kim Tian Chong Tai Hiap dulu adalah seorang pendekar besar yang budiman. Seorang pribadi yang diindahkan oleh seluruh kaum persilatan sehingga tanpa diminta dia telah diangkat oleh kaum persilatan sebagai pemimpin dunia persilatan. Tetapi titik. Tanda petik. Tetapi Kim Kau Chu dari Tian Tong Kau ini tidak budiman, bukankah begitu maksudmu, Mo Pangcu cepat pengacara itu menukas, hektometer, dalam hal apa Kim Kau Chu kurang budiman? Beliau telah mendirikan perkumpulan Tian Tong Kau demi untuk menyelamatkan dunia persilatan dari bencana pertumpahan darah. Tidakkah hal itu sama dengan tindakan Kim Tai Hiap dulu? Serupa tetapi tak sama sahut Mo Geti, memang sepintas pandang keduanya sama dalam pendirian, tetapi nyatanya tak sama dalam tindakan jika Kim Tai Hiap tanpa menggunakan kekerasan, tanpa meminta telah diangkat oleh dunia persilatan sebagai pemimpin, adalah Kim Kau Chu yang sekarang ini harus membentuk partai baru dan ini memaksa orang untuk masuk menjadi anggaut tanya. Mo Pangcu sahup pengacara, hidup itu tak kekal, demikian pula dengan manusia. Pikiran dan pendiriannya tak mungkin kekal. Sering mengalami perubahan. Demikian pula dengan diri Kim Tian Chong. Beliau melihat bahwa dunia persilatan masih belum bebas dari pertikaian dan pertumpahan darah. Oleh karena itu maka beliau memutuskan untuk membentuk sebuah wadah baru guna mengamankan dunia persilatan. Baik, seru Mo Geti dengan begitu, kesimpulannya Kim Kau Chu yang sekarang ini tak lain adalah Kim Tai Hiap yang dahulu. Jika demikian aku, Mo Geti dan segenap anak buah partai OU Tiapang, dengan sepenuh hati akan masuk menjadi anggauta Tiantong Kau. Bagus seru pengacara dengan gembira, Mo Pangcu benar dua seorang tangkas bicara tangkas bertindak. Tiantong. Kau mengaturkan selamat datang kepada Mo Pangcu. Dan siyahkan Mo Pangcu bergera melakukan upacara masuk anggauta. Mo Geti tertawa datar. Tetapi kami dari partai OU Tiapang menghendaki sebuah syarat serunya. Syarat apa? Aku mohon untuk berhadapan Muka dengan Kim Kau Chu dan mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Oh, pengacara terbeliat. Sampai beberapa jenak ia tak melanjutkan kata duanya. Soal itu titik. Eh, apakah saudara ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Tiantong Kau sehingga saudaralah yang seolah berhak mempertimbangkan pemintaanku itu titik. Kim Kau Chu telah menyerahkan kepercayaan penuh kepadaku untuk melaksanakan upacara ini dan mewakilinya menerima pemasukan anggauta. Tetapi tentu tidak untuk memutuskan permintaan semacam yang kuajukan itu bukan sahut Mo Geti. HMM, baiklah kata pengacara kemudian, akan kuhaturkan permintaan Mo Ang Chu ke hadapan Kau Chu kami. Ia terus berjalan menuju ke hadapan Kim Tian Chong memberi hormat lalu mengucapkan kata dua yang tak dapat terdengar oleh sekalian orang yang berada di bawah panggung. Mo Geti sendiri pun tak dapat menangkap pembicaraan mereka. Sesaat kemudian pengacara itu balik kembali ke tempatnya lagi dan berkata, Kim Kau Chu mengatakan bahwa permintaan Mo Pang Chu itu dapat diluluskan setelah nanti upacara peresmian berdirinya Tiantong Kau dan penerimaan anggauta sudah selesai. Mengapa seru Mo Geti? Saat ini hanya dipersilahkan memilih. Mo Pang Chu bersedia masuk menjadi anggauta Tiantong Kau tahu tidak? Aku mau masuk setelah berhadapan empat metu dengan Kim Pang Chu. Tidak ada pengecualian bagai semua orang termasuk Mo Pang Chu. Kim Kau Chu akan merasa tersinggung kehormatannya apabila Mo Pang Chu berkeras hendak melaksanakan permintaanmu tadi. Ah, inilah yang kukatakan sebagai selubung rahasia tadi seru Mo Geti. Jika memang bersih dan suci, mengapa takut berhadapan dengan orang? Habis berkata ia terus sayunkan langkah menghampiri ke tempat Kim Tian Chong. Kedua belas bocah baju biru dan merah segera hendak menghadang tetapi pengacara melamaikan tangan dan mereka pun menyingkir ke samping memberi jalan. Demikian juga dengan rombongan darah baju kuning dan hijau. Mereka pun serempak berjajar-jajar menghadang. Tetapi setelah pengacara memberi isyarat tangan, mereka pun menyingkir. Anehnya, rombongan pengawal baju putih dan merah masih tetap berdiri diam di tempatnya. Mereka seperti patung atau manusia yang tak bernyawa. Maka dengan lenggang dapatlah Mo Geti melanjutkan langkah kemeluka. Lebih kurang 7-8 langkah dari tempat Kim Tian Chong, sekonyong-konyong pengacara ia bersuit nyaring dan serempak. Dengan itu kedua ekor harimau gembong segera mengaum dasyat dan terus loncat menerkam Mo Geti. Ketua OU Tiapang terkejut bukan kepalang. Dua ekor harimau yang besar dan mengerikan sedang menerjang dengan gaya yang menyeramkan. Yang satu dari kanan dan yang satu dari kiri. Tetapi Mo Geti juga seorang ketua partai persilatan. Ilmu ginkangnya telah mencapai tataran yang amat tinggi. Serentak ia menjejak tanah dan tubuhnya segera melambung sampai 2-3 tombak di udara. Sambil berjumpalitan ia menukik ke bawah seraya taburkan kedua tangannya ke arah kedua ekor harimau gembong itu. Senjata rahasia yang disambitkan Mo Geti itu adalah OU Tiapiau atau Piau Kupu II. Tetapi kedua ekor harimau itu ternyata hebat sekali. Mereka cepat melihat OU Tiapiau itu dan serentak kedua binatang itu pun loncat mundur. Dua buah peristiwa telah terjadi di panggung dan kedua peristiwa itu memang mengejutkan sekalian orang. Dua ekor harimau dapat menghindari timpukan Piau dan yang kedua OU Tiapiau itu begitu luput mengenai sasarannya. Kedua batang OU Tiapiau itu pun seperti kupu dua hidup, segera terbang ke udara dan kembali kepada tuanya lagi. Selekas Mo Geti melayang turun ke panggung, kedua ekor harimau itu pun segera menyerang lagi dari muka dan belakang. Mo Geti terkejut melihat gaya serangan mereka. Bukan hanya menerkam sembarang menerkam tetapi terkaman mereka bergaya ilmu silat dan mirip dengan jurus, Hokao U Chiausim atau Harimau mendekam menerkam ulu hati. Kedua kaki depan binatang itu menjulur ke muka, menerkam dada sedang harimau di belakang menerkam kaki. Untuk menghindar terkaman maut itu, kembali Mo Geti mengeluarkan ilmu ginkangnya, melambung ke udara, tapi kali ini walaupun berjumpalitan di atak mau menaburkan. Senjata rahasia lagi, melainkan terus luncur turun di belakang salah seekor harimau. Sebelum kaki tiba di lantai panggung, ia pun sudah lepaskan sebuah hantaman ke pantat harimau. Harimau yang dihantam itu memang hendak berputar tubuh tetapi karena tak sempat, ia terus loncat ke udara berjumpalitan dan menukik ke bawah menerkam kepala Mo Geti. Sedang harimau yang saptunya pun cepat loncat menerkam lagi. Jika tadi Mo Geti diserang dari muka dan belakang, sekarang dia diserang dari atas dan bawah. Ketua O Utiapang itu cepat dua membuang diri ke samping. Sesungguhnya saat itu ia dapat menggunakan senjata rahasia O Utiapiaw untuk menghajar kedua harimau itu, tetapi ia tak mau. Ia hendak pegang gengsi sebagai seorang ketua partai persilatan sekalipun tak setenar partai Siau Limsi dan partai dua lainnya. Apalagi dia merasa telah berani naik ke panggung untuk menentang Tian Tongkau dan membuka kedok Kim Tian Chong. Betapa malu apabila hanya berhadapan dengan dua ekor harimau saja ia harus menderita kekalahan. Juga timbul lain pemikiran dalam hati Mo Geti, bahwa saat itu hampir seluruh tokoh dua dan partai dua persilatan berkumpul di Gunung Tafsan. Apabila dapat mengobrak abrik Tian Tongkau, nama O Utiapang pasti akan menggemparkan dunia persilatan. Mo Geti segera mengeluarkan senjatanya sepasang hik atau trisula yang bentuknya mirip dengan sepasang kupu dua, mempunyai sayap baja dan bagian mulutnya runcing. Dengan sepasang ngoutiahit atau trisula kupu dua itu ia segera maju menyerang. Kedua ekor harimau itu segera beringsut memencar diri ke samping Mo Geti. Dengan demikian sukarlah Mo Geti hendak menyerang. Jika menyerang yang di samping kanan, harimau di samping kiri tentu akan menerkam. Demikian pula jika ia menyerang harimau yang di samping kiri. Setan, mereka dapat berpikir juga, diam dua Mo Geti mengutuk. Namun ia sudah membulatkan tekat, tak gentar menghadapi kedua lavanya itu. Pikirnya, sebuas-buasnya harimau tentu masih kalah berbahaya dengan jago silat sakti yang pernah dihadapinya selama ini. Serentak berpaling ke kiri, ia pun terus menerjang. Memang apa yang diduganya itu tepat. Harimau di sebelah kanan, segera bergerak menerkamnya Mo Geti sudah siap menghadapi ancaman itu. Dan memang ia sedang menggunakan siasat serangan pada harimau di sebelah kiri itu hanya pura dua saja. Yang ia tunggu adalah serangan harimau sebelah kanan. Ketika menyerang ke kiri, harimau beringsut mundur. Menggunakan kesempatan itu, Mo Geti pun cepat berputar tubuh menyambut terkaman harimau dari belakang dengan sebuah jurus hengsoh chian kun atau menyapu seribu laskar. Sambil bergeliat ke samping untuk menghindari terkaman, ia segera membabat perut harimau itu. Tetapi alangkah kejutnya ketika harimau itu tiba dua dapat meluncur turun ke bawah lalu berputar, menerkam kaki Mo Geti. Mo Geti memakai kaget, latak menyangka sama sekali bahwa harimau itu dapat melakukan gerak seperti ilmu silat. Untuk menghindari, terpaksa ia melambung ke udara lagi. Maksudnya hendak menggunakan ilmu Tian Kintui atau tindihan seribu kati, meluncurkan tubuh ke bawah untuk menginjak kepala harimau itu. Tetapi kembali ia terkejut lagi ketika harimau yang satunya, tiba dua mengaum dan loncat ke udara menerjangnya. Dalam keadaan yang gawat itu, terpaksa Mo Geti menginjakan kaki kanan ke kaki kiri, dengan meminjam tenaga pijakan itu tubuhnya melambung lagi setombak tingginya. Dengan care itu pula ia menghindari terkaman harimau. Di udara ia berjumpalitan lalu hendak meluncur turun. Tetapi alangkah kejutnya ketika kedua harimau gembong itu sudah siap menunggu di bawah. Calaka, sebelum menginjak lantai, ia tentu sudah menyamar kedua binatang itu, pikirnya. Mo Geti pun cepat mengempos semangat. Ia berjumpalftan lagi lalu dengan kepala di bawah dan kaki di atas, Ia menukik turun seraya julurkan sepasang senjatanya untuk menusuk kedua lawannya. Kedua harimau itu memang lihai sekali. Melihat lawan mengancamkan senjata, kedua binatang itu pun menyurut mundur dua langkah tetapi tetap bersiap-siap. Mo Geti dapat memperhatian gerak-gerak kedua binatang itu. Diam dua ia mengeluh. Seharusnya apabila hampir tiba di lantai, ia harus berjumpalitan, menggeliatkan tubuh agar kakinya terbalik ke bawah lagi dan kepala di atas. Tetapi karena kedua binatang itu masih menunggu, apabila ia melakukan gerakan itu, tentu mereka akan menerkamnya. Namun apabila tidak melakukan gerai bergeliatan itu, dia harus turun dengan kedua tangannya mendarat di lantai. Itu pun sangat berbahaya sekali. Karena kedua harimau itu dapat loncat menerkam kedua kakinya yang masih menjulang di atas. Dalam keadaan begitu, sukarlah bagi dia untuk membela diri. Untung dalam keadaan bahaya itu, Mo Geti tak kehilangan kesadaran pikirannya. Cepat ia memindahkan outiap hek di tangan kanan ke tangan kiri lalu secepat kilat ia lepaskan sebuah hantaman ke lantai. Boom! Lantai bergetar keras dan dengan meminjam tenaga pukulan itu Mo Geti melambung lagi ke udara lalu berjumpalitan turun ke lantai beberapa meter jauhnya dari tempat kedua harimau. Pukulan Mo Geti telah menimbulkan getaran keras dan lantai papam pun pecah berhamburan sehingga kedua harimau itu terpaksa beringsut mundur. Itulah sebabnya Mo Geti dapat meluncur turun dengan tiada mendapat gangguan. Pertarungan antara ketua outiapang melawan dua ekor harimau itu telah menimbulkan kegemparan di kalangan jago dua yang berada di bawah panggung. Mereka mendapat kesan bahwa kedua harimau itu ternyata telah mendapat latihan yang hebat sehingga mereka dapat berkelahi dengan gaya lemusilat. Tetapi kepandayan gin keng dari ketua outiapang itu pun mendapat sambutan yang meriah dari sekalian jago dua silat. Demikan pertarungan antara manusia dengan sepasang harimau berjalan dengan seru dan dasyat. Berkat ilmu gin keng yang tinggi, dapatlah berulang kali ketua outiapang menyelamatkan diri dari maut. Tetapi kedua harimau pun beberapa kali hampir celaka karena senjata outiapik. Beberapa saat kemudian tiba-dua terjadi suatu adegan yang menebarkan. Ketika menghindari terkaman seekor harimau, tiba dua harimau yang lain menerkam dari belakang. Dalam keadaan terdesak, Moggeti taburkan Trisula kupu dua ke mata harimau itu. Tetapi harimau itu cepat menampar. Terdengar, aum dasyat dan harimau itu pun berguling-guling di lantai. Ternyata taburan Trisula itu lebih cepat, telapak tangan harimau terpanggang senjata itu dan harimau itu pun meraung-raung kesakitan. Moggeti tertegun. Tiba dua ia rasakan punggungnya dilanda oleh desi rangin tajam. Cepat ia berbalik tubuh hendak menaburkan Trisula kupu dua yang berada di tangan kirinya. Tetapi kalah cepat. Sebelum sempat mengayunkan tangan, harimau itu sudah menggigit lengan kirinya, kres darah pun. Segera menyembur keluar mengiring separoh lengannya yang putus. Pandang macem Moggeti serasa gelap tetapi dengan keraskan hati, ia empos semangat dan mengerahkan seluruh sisa tenaganya ke kaki, plak. Sebuah tendangan diarahkan ke perut harimau itu harimau terlempar ke belakang tetapi Moggeti pun rubuh tak sadarkan diri. Pengawal baju putih tiba dua bergerak, menggotong Moggeti dibawa masuk ke dalam. Dalam gemuruh hiruk suara yang bergema di bawah panggung, tiba dua sesosok tubuh melayang ke atas panggung. Seorang pada ritua, tegak menghadap ke arah Kim Tian Chong. Kim Kau Chu, serunya dengan suara lantang apa yang diminta oleh Mopang Chu tadi, sesungguhnya memang layak titik. Tanda petik. Oh, kiranya Liao Liao Tai Su dari biara lenghun kuan gunung Gero Tai San, seru pengacara menukas kata dua paderi itu. Namun Liao Liao Tai Su tak menghiraukan dan tetap menghadap ke arah Kim Tian Chong, memang menjadi pertanyaan dalam setiap hati para hohan yang berkumpul di bawah panggung untuk berhadapan muka dengan Kim Kau Chu. Hal itu untuk menambah kepercayaan mereka agar lebih mantap untuk masuk menjadi anggauta Tian Long Kau. Kim Tian Chong hanya tersenyum tetapi tak menyaut. Tai Su kembali pengacara itu berseru, Kim Kau Chu telah menyerahkan semua pelaksanaan acara di sini kepadaku. Kini, Kau Chu tak akan menerima langsung semua laporan ataupun pembicaraan. Liao Liao Tai Su tetap tak mengacuhkan dan tetap melanjutkan kata dua kepada Kim Tian Chong. Kiranya hal itu sudah jamak apabila sebagai pendiri dari sebuah perkumpulan baru, Kim Kau Chu suka tampil memperkenalkan diri. Jika Tai Su tetap tak mengacuhkan, terpaksa akan kuambil tindakan seru pengacara. Dengan tindakan Kau Chu untuk menghukum Pang Chu dari O Utia Pang tadi, apakah takkan memberi kesan kepada sekalian hohan bahwa Tian Tong Kau itu bertindak sewenang dua, atau sekurang-kurangnya memberi kesan bahwa Kau Chu tak berani berhadapan dengan mereka? Pengawal putih yang terdepan, majulah untuk menghajar adat pada paderi itu tiba dua pengacara berteriak. Serentak seorang pengawal baju putih melangkah maju ke hadapan Liao Liao Tai Su. Tanpa berkata apa dua ia terus menghantam paderi dari biara lenghun kuan. Barisan pengawal baju putih maupun baju merah, semua memakai cadar atau kerudung muka sehingga tak kelihatan bagaimana wajah mereka. Liao Liao Tai Su terkejut atas serangan orang itu. Bukan saja dilancarkan dengan cepat, pun pukulannya mengandung tenaga dalam yang bukan olah dua hebatnya. Sepanjang ingatannya, jarang sekali tokoh silat yang memiliki ilmu tenaga dalam sedemikian hebatnya itu. Tetapi Liao Liao tak sempat merenung lagi karena hanya sekejap saja ia terkesiap, angin pukulan itu sudah hampir melanda dadanya. Terus ia dorongkan sepasang tangannya untuk membendung. Boom titik terdengar letupan keras dan tahu dua tubuh Liao Liao telah terdorong mundur sampai empat lima langkah dan huak. Titik ia muntah segumpal darah segar. Kegeparan di antara para tokoh dua silat yang berada di bawah panggung, jauh lebih gempar dari yang tadi, dalam sekali pukul saja, Liao Li telah rubuh. Padahal paderi kepala biara lenghun kuan itu juga tergolong seorang tokoh yang berilmu tinggi. Pengawal baju putih itu terus maju lagi hendak menghantam Liao Liao Taisu. Melihat itu Hoa Sin meluap kemarahannya. Tanpa berunding lagi dengan ketiga rekannya ia terus hendak loncat ke atas panggung tetapi tiba dua sesosok tubuh sudah mendahului melayang ke atas panggung seraya ayunkan tangannya. Sebuah gelombang angin keras segera melanda pengawal baju putih itu. Pengawal itu pun tertegun berhenti. Selekas tiba di panggung orang itu pun segera berseru, Hai, orang Tiantong kau, jangan sewenang-sewenang terhadap sesama kaum persilatan. Oh, kiranya Aoyong kun ketua partai tiang pek-pek seru pengacara, Hai, berhentilah hengkau kembali ke barisanmu lagi serunya kepada pengawal baju putih. Rupanya nengawal baju putih itu amat penurut sekali kepada pengacara. Dia segera kembali ke tempat barisannya. Apakah yang Aoyong Pangcu katakan bahwa kami bertindak sewenang dua itu seru pengacara pula? Liao Liao Taishu sudah terluka, mengapa pengawal baju putih itu hendak menyerang lagi? Bukankah tujuan Tiantong kau hendak mencari anggota tapi mengapa melakukan pembunuhan? Sekarang katakanlah, hendak bersekutu atau hendak membasmi kaum persilatan. Jika akan membasmi aku Aoyong kun, yang pertama akan melawan. Pengacara itu mendecak mulut, Aoyong Pangcu salah faham. Sama sekali Tiantong kau tak menginginkan pertumpahan, tak menginginkan permusuhan dan berniat membasmi kaum persilatan. Bahkan kebalikannya, Tiantong kau hendak mengajak seluruh kaum persilatan untuk bersatu padong menyelamatkan dunia persilatan. Berhenti sejenak, pengacara itu melanjutkan, i bahwa Liao Liao Taishu telah menderita luka itu, tak lain karena tindakannya sendiri yang tak memandang macu kepada peraturan Tiantong kau. Sudah ku peringatkan namun dia masih tak menggubris diriku. Jika peraturan dibiarkan saja diinjak dua orang, bagaimana Tiantong kau akan menegakkan kewibawaannya? Tetapi mengapa ada menyerang orang yang sudah terluka? Tanda tanya desa Aoyong kun. Pengacara itu menghela nafas, barisan pengawal baju putih dan merah dari Tiantong kau itu memang manusia dua yang luar biasa. Sekali bergerak, mereka terus akan bergerak kecuali mendapat perintah baru. Sebenarnya aku pun sudah hendak memerintahkan dia berhenti tapi Aoyong Pangcu keburu datang. Ketua Tiangpek, Pei, tertawa hambar. Bagaimana dengan ketua OU Tiapang dan kelimasan Senggero Tiap itu? Ah harap Aoyong Pangcu tak usah khawatir akan merawat luka mereka sampai sembuh. Aoyong kun kerutkan alis. Beberapa saat kedengaran ia berkata pula, Bagaimana juga, kuanggap pendirian Tiantong kau ini tetap bernenyangsikan. Oh, desuh pengacara, dalam soal apa? Apakah Aoyong Pangcu juga menghendaki seperti Mo Pangcu dari OU Tiapang tadi? Ya, sahut Aoyong kun di samping juga menuntut supaya beberapa orang yang ditawan tadi dikeluarkan dan dipulangkan ke tempat masing dua. Hanya dengan tindakan itu aku baru mau percaya pada Tiantong kau. Aha, seru pengacara, tuntutan Aoyong Pangcu ternyata lebih banyak dan lebih berat untuk kami luluskan. Hak apakah Aoyong Pangcu mengajukan tuntutan semacam itu? Atas nama partai Tiangpek, Pei dan segenap kaum persilatan yang masih menjunjung keadilan dan kebenaran seru ketua Tiangpek, Pei. Cet, cet, pengacara Mendecak 2, adakah Aoyong Pangcum senganggip Tiangpek, Pei itu mampu mewakili kaum persilatan seluruhnya? Adakah Tiangpek, Pei itu jauh lebih berpengaruh dari ketujuh partai besar dalam dunia persilatan? Keadilan dan kebenaran, bukanlah milik sebuah partai persilatan ataupun beberapa tokoh persilatan tetapi milik mereka yang benar dua masih mempunyai jiwa ksatria. Oh, sungguh hebat engkau, Aoyong Pangcu seru pengacara memuji. Tiba dua wajah Aoyong Kun mengerut gelap dan dengan suara kerasia berseru, atas dasar dan hak apakah Tiang Tongkau hendak mempersatukan dunia persilatan? Serentak wajah pengacara pun mengerut serius. Aoyong Pangcu menanyakan dasar dan hak partai Tiang Tongkau serunya. Baik, dengarkanlah. Dasarnya ialah hendak menyelamatkan dunia persilatan dari bahaya latah yang tak pernah habis. Bahaya dari pertumpahan darah, bunuh-membunuh. Agar dunia persilatan dan umat manusia dapat mengenyam ketenteraman dan sejahteraan hidup. Apakah hak Tiang Tongkau? Tiang Tongkau cukup layak untuk mendapatkan hak itu karena dalam soal keagamaan, Tiang Tongkau mempunyai ajaran yang suci untuk mengarah kehidupan Tiang Tong, Nirwana. Dalam perlengkapan ilmu kesaktian, Tiang Tongkau laksana sebuah telaga yang penuh dengan naga dan harimau. Tidakkah Aoyong Pangcu menyaksikan sendiri beberapa kepandai yang telah dipertunjukkan oleh beberapa murid dan pengawal Tiang Tongkau tadi? Tidakkah Tiang Tongkau berhak untuk mempersatukan dunia persilatan? Aoyong Kun tertawa. Berbicara soal agama, negara kita kaya akan ilmu ajaran falsafah yang tinggi, kebatinan dan agama. Bukankah tiga aliran atau Semkau yang Hutkau, Buddha, Chu Kau dan Hongkau, Chonfuchius, sudah cukup mencangkum aliran agama di negara ini? Aha, pengacara berseru mencemoh. Adakah sudah digariskan oleh Tian bahwa di negara ini hanya diizinkan berkembang ketiga aliran itu? Ah, tidak, Aoyong Pangcu. Orang bebas untuk memiliki suatu kepercayaan apapun, asal kepercayaan itu berdasar pada ketuhanan. Tian Tongkau akan menyumbangkan ilmu ajarannya menuju ke arah ketuhanan, membimbing kesucian dan menciptakan ketenangan hidup. Tetapi mengapa Tian Tongkau mengadakan tindakan memaksa kepada orang untuk masuk menjadi anggautanya? Engkau mengatakan bahwa orang bebas memilih kepercayaan masing dua. Tidakkah kata duamu itu hanya kosong belaka? Jangan lupa sahup pengacara dengan tenang, bahwa sejak tadi telah kutandaskan bahwa kami tak mengadakan paksaan apa dua. Hanya telah tercantum dalam peraturan Tian Tongkau, bahwa setiap orang yang menolak ajakan kami harus benar dua dapat membuktikan bahwa dia lebih hunggul dalam segala apa dari Tian Tongkau. Tian Tongkau memang mengadakan peraturan begitu, agar mereka dapat membuktikan bahwa Tian Tongkau bukan sebuah penderian yang boleh diremahkan. Peraturan itu berlaku untuk semua tetamu dua yang kami undang dalam pertemuan ini, tak terkecuali juga Aoyong Pangcu. Memang tegaknya diriku di panggung ini tak lain karena hendak mematuhi peraturan itu jawab Aoyong Kun. Oh, seru pengacara, jika demikian agar dapat menghemat waktu, sukalah Aoyong Pangcu bersiap untuk menghadapi salah seorang pengawal baju merah kami. Hai, pengawal baju merah di sebelah depan majulah layani Aoyong Pangcu ini seru pengacara. Dan serentak seorang pengawal baju merah maju ke hadapan Aoyong Kun. Juga pengawal baju merah itu mengenakan cadar kain merah sehingga mukanya tak kelihatan. Aoyong Kun pasang kuda dua. Dan pengawal baju merah itu tanpa berkata apa dua, terus maju. Walaupun heran atas sikap orang itu, tetapi Aoyong Kun menyadari bahwa orang itu tentu lihai, maka setelah menyalurkan tenaga dalam ketangan, ia segera membuka serangan pertama dengan jurus liat-biat Hoasan atau dengan tenaga penuh menghantam gunung Hoasan. Pukulan tangan kanan diayunkan ke arah kepala orang itu. Orang itu beringsut ke samping untuk menghindari tetapi secepat itu pula Aoyong Kun sudi mengganti dengan jurus tui jongong buat atau mendorong jendela melihat rembulan. Dengan kedua tangannya ia menghantam dada orang itu sekuat-kuatnya, beluk. Pengawal baju merah itu hanya mengerang pelahan dan tersurut mundur setengah langkah tetapi secepat kilat ia terus menyambar kedua tangan Aoyong Kun, ditarik lalu didorong lagi. Apa yang terjadi benar dua menggemparkan sekalian tokoh dua yang berada di bawah panggung. Tubuh Aoyong Kun ketua Tiang Pepe telah terlempar sampai beberapa belas langkah dan jatuh ke bawah panggung. Untung seorang tokoh berdandan sebagai seorang sastrawan menyanggapi tubuh ketua Tiang Pepe itu. Aoyong Pangcu, bagaimana engkau tanya orang itu yang tak lain adalah si Yau Bin Su Seng atau sastrawan berwajah tertawali Sengpun. Beberapa tokoh silat yang berada di dekat tempat itu segera menghampiri untuk memberi pertolongan. Tampak Aoyong Kun pejamkan matu napasnya lemah, wajah pucat lesi. Setelah memeriksa nadi pergelangan tangan Aoyong Kun, seorang tetamu setengah tua dan dadanannya sebagai seorang saudagar, menghela nafas. Ah, Aoyong Pangcu telah menderita luka dalam yang sangat parah. Tokoh berdandan seperti saudagar itu segera merogoh ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sebutir pil merah sebesar kacang, lalu disusupkan ke mulut Aoyong Kun. Pil Shok Byeng Pogi Kim Tan ini tak dapat menyembuhkan luka Aoyong Pangcu yang begini parah tetapi mampu mempertahankan jiwanya sampai tujuh hari, kata orang itu. Jika begitu baiklah kita suruh anak buahnya untuk membawa pulang, kata seorang lain. Jangan, jawab orang yang memberi pil. Dia adalah Taigo Anit Kiam atau pedang tunggal dari Taigo An, Leng Siang En. Sepanjang jalan turun gunung ini, telah dijaga ketat oleh anak buah Tian Tongkau. Tanpa izin mereka, Aoyong Pangcu tentu akan diserang. Lebih baik untuk sementara biar di sini sampai pertemuan ini selesai. Saudara dua, tulung rawatlah Aoyong Pangcu kata jago pedang dari Taigo An itu lalu ayunkan tubuh loncat melayang ke atas panggung. Oh, pengacara mendesah, adakah Taigo Anit Kiam Leng Siang En Tai Hiap juga hendak mengemukakan pendapat? Tanda tanya. Pendapat sudah cukup banyak diutarakan tadi, sahut Leng Siang En, dan hasilnya tak banyak, hanya jatuhnya beberapa korban saja. Lalu apa maksud Leng Tai Hiap naik ke panggung? Apakah Leng Tai Hiap hendak meluluskan permintaan kami masuk menjadi anggau Tatian Tongkau? Terima kasih, sahut Leng Siang En, memang ada keinginan itu dalam pikiranku, tetapi sayang. Mengapa seru pengacara? Bahwa pedang yang mendampingi aku selama berpuluh tahun ini, ia menunjuk pada pedang yang tersanggul di belakang punggung, menuntut lain, ia meminta supaya diizinkan berkenalan dulu dengan pedang dari anak murid Trian Tongkau agar kelak dapat lebih erat hubungannya. Ah, ah, pengacara tertawa, indah sekali Leng Tai Hiap menggunakan kata dua kiasan. Baiklah, jika menang begitu yang Tai Hiap kehendaki, kami pun akan mengiringkan saja. Hai pengawal baju putih yang ketiga dari depan, layanilah Leng Tai Hiap, seru pengacara pula. Seorang lelaki bertubuh kurus segera tampil ke hadapan Leng Siang En. Dalam baju dan kain cadar putih, sukarlah untuk melihat bagaimana wajahnya dan berapa umurnya. Leng Tai Hiap hendak menggunakan pedang, harap engkau mengeluarkan pedang juga, seru pengacara. Pengawal baju putih itu tak berkata apa dua, melainkan merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebatang pedang pendek. Silahkan saudara mulai seru Leng Siang Insraya mencabut pedangnya. Sepercik sinar kemilau memancar ketika tertimpah cahaya obor yang menerangi sekeliling panggung itu. Warna sinar pedang itu kemerah-merahan, tangkainya berhias sutra merah. Tampak mata pengawal baju putih itu berkilat sejenak ketika melihat pedang tetamunya. Namun ia tak mengucap apa dua dan terus memutar pedangnya. Gerak pembukaan itu menimbulkan lingkaran sinar pedang yang mengejutkan. Diam dua Leng Siang Interkejut juga menyaksikan gerak pedang orang yang sedemikian cepat dan dasyat. Serangan segera dibuka oleh pengawal baju putih itu dengan guat kongbo antian, atau sinar rembulan memenuhi langit. Sinar pedang berhamburan laksana hujan mencurah ke arah kepala Leng Siang In. Walaupun dalam hati terkejut namun Leng Siang In dengan tenang segera memutar pedang untuk menghapus hujan sinar itu. Pedang dimainkan dalam ilmu pedang suan hang kiam atau angin puyuh. Bagaikan angin menderu-deru, lingkaran sinar pedang Leng Siang In itu telah mengurung lingkaran sinar pedang lawan, makin lama makin mengecil dan akhirnya lenyap. Terdengar dua buah seruan tertahan dari pengawal baju putih dan Leng Siang In. Pengawal baju putih terkesiap karena melihat ilmu pedang dari jago taigoan itu. Leng Siang In pun terkejut karena mengagumi ilmu pedang lawan. Walaupun telah dikurung dan dijepit namun lawan dapat menyelamatkan pedangnya dari benturan. Sekali lawan berani mengugadu pedang, tentulah ia dapat memapas kutung pedangnya. Tampak pengawal baju putih pejamkan matuk kemudian berdiri tegak, meluruskan pedang ke muka dada, ujungnya mengurus ke depan. Pandang matanya mencurah ke ujung pedang. Gelar taigoanit kiam atau pedang nomor satu dari taigoan, bukan diperoleh dengan mudah. Leng Siang In memang seorang tokoh ilmu pedang yang cemerlang. Ia faham beberapa ilmu pedang dari beberapa partai persilatan. Dan dari berbagai ilmu pedang itu ia berhasil menciptakan sendiri sebuah ilmu pedang yang diberi nama Hoan Tian Tzu Hei Kiam atau ilmu pedang membalik langit menjungkir laut. Walaupun hanya terdiri dari dua jurus tetapi dua jurus itu dapat dipecah lagi menjadi berpuluh-puluh gerak perubahan yang luar biasa, di mana segala ilmu pedang dalam dunia persilatan telah tercangkum di dalamnya. Di samping itu dia pun memiliki sebatang pedang Ang Leong Kiam atau pedang naga merah sebuah pedang pusaka yang diperolehnya dari seorang sakti. Pedang itu luar biasa tajamnya, dapat memapas logam seperti memapas tanah liat saja. Melihat pengawal baju putih itu mengambil sikap begitu rupa, diam dua Leng Siang In terkejut. Sebagai seorang tokoh ilmu pedang, cepat ia dapat mengetahui bahwa lawan sedang bersiap mengeluarkan ilmu pedang yang sakti. Ujung pedang menjurus lurus ke muka dan seluruh perhatian dicurahkan pada ujung pedang itu merupakan gerak ilmu pedang yang tinggi. Seluruh tenaga dalam telah dipancarkan ke batang pedang. Jelasnya, lawan telah menumpahkan seluruh perhatian dan tenaga dalam ke ujung pedang. Diam dua Leng Siang In pun bersiap. Ia juga kerahkan tenaga dalam kelengan. Setelah itu ia mulai membuka serangan. Ia tahu bahwa musuh akan menunggu serangannya dan serentak terus akan melancarkan suatu serangan dasyat. Oleh karena itu Leng Siang In pun membuka serangannya dengan jurus sederhana. Ia hendak menunggu juga apa yang akan dimainkan. Selekas Leng Siang In ayunkan pedang, Taf Mpa menunggu tibanya serangan, pengawal baju putih itu segera hamburkan pedangnya dalam kecepatan yang tak pernah diduga lawan. Leng Siang In terkejut, cepat ia taburkan pedangnya untuk menghalau, tetapi terlambat. Dalam pertarungan pedang maupun pukulan tangan kosong yang dilakukan jago dua golongan kojiu, sedikit lubang dari kelambatan lawan cukup sudah untuk merubah posisi pertarungan. Demikian dia dengan Leng Siang In. Ia membuka serangan dengan jurus sederhana tetapi lawan telah menyerangnya dengan dahisat. Leng Siang In tak sempat lagi untuk memperkokoh pertahanannya. Saat itu dia dikurung oleh lingkaran sinar pedang lawan yang menyelubungi kaki sampai ke kepalanya. Masih untung ia mempunyai senjata pusaka seperti Ang Leong Kiam sehingga lawan tak berani beradu. Tetapi sekalipun begitu, ia tak dapat melepaskan diri dari kurungan sinar pedang yang setiap saat akan bersarang ke tubuhnya. Dan yang lebih hebat, serangan pedang pengawal baju putih itu selalu mengarah pada jalan darah berbahaya di tubuh Leng Siang In. Leng Siang In benar dua sibuk sekali sehingga tubuhnya mandi keringat, lah tak sempat lagi mengembangkan ilmu pedang Hoan Tian Chu Hei Kiam, yang paling diandalkan karena ia berada di pihak yang diserang habis-habisan, lah hanya dapat bertahan untuk menyelamatkan jiwanya. Tersengsamlah sekalian tokoh dua silat yang menyaksikan di bawah panggung. Mereka mengagumi ilmu pedang Taigo Anit Kiam yang begitu hebat tetapi lebih mengagumi juga pada ilmu pedang pengawal baju putih yang dirasyat. Pertarungan berjalan makin lama makin seru. Leng Siang In lebih banyak bertahan daripada menyerang. Walaupun sampai berpuluh-puluh jurus belum juga ia menderita kekalahan, tetapipun ia tak mampu meloloskan diri dari lingkaran pedang lawan. Tampak wajah jago dari Taigo An mulai merah dan keringat seperti banjir. Omi Tohut. Kiranya dia, tiba dua Hang Hang Tojin berseru tertahan dan terus sayunkan tubuh melayang ke atas panggung. Pengemis Sakti Ho Asin, Cheng Sian Sutai dan Pang Tutik terkejut.